Wamen parekraf Angela Tanusudibio memberikan kunci rumah kepada Syamsul Hadi, warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang beruntung mendapatkan rumah baru dari program Bedah Rumah Lagi MNCTV. Ya, program Bedah Rumah Lagi diharapkan dapat memberikan berkah bagi penerimanya untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Ratusan warga berkumpul menyaksikan proses pemberian kunci kepada warga penerima Bedah Rumah di Kampung Kedong Mojolor, Desa Kedong Sukodani, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Wamen parekraf Angela Tanusudibio, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, turut menyaksikan pembukaan tirai dan menyerahkan kunci kepada Syamsul Hadi. Penerima Bedah Rumah Syamsul Hadi bersama istrinya sujud syukur sesaat setelah tirai Bedah Rumah dibuka, karena rumahnya kini menjadi lebih layak huni. Sekarang rumahnya sudah baru nih, perasanya gimana? Seneng. Bisa digambarkan senengnya kayak gimana? Gimana? Pokoknya seneng banget. Di sini saya melihat program Bedah Rumah dan Rumah Kedong ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan rumahnya sangat akhir, dan saya ingin berpanggisipasi. Dan selamat tiga hari ini, tentunya banyak sekali kegiatan pada sekalian lari kesana-lari kesini, dari sekarang rumahnya dalam tiga hari yang tadinya sangat tiga lah yang pembunuh di dunia, sekarang selalu diakseskali teman-teman misalnya, ini suatu kembangan tersendiri yang prosesnya dan semuanya. Angela Tanu Sudipio berharap program Bedah Rumah bisa hadir di kota lainnya untuk memberikan berkah bagi mereka yang rumahnya layak untuk dibedah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, AINews, melaporkan.